PEMPUAN DALAM BALUTAN BAJU MINANG Jadilah nama Sri Amin Semasa sekolah, nama Sri Amin suka jadi bahan olok-olok teman-temannya Potongan nama Sri dianggap berbau Bangsawan Dari olok-olok itu, dia mengubah namanya menjadi Sri Amin Di masa sekolah yang sama, dia mendapatkan tambahan nama panggilan Mujeng Adapun Ismail adalah nama suaminya Seorang pengacara, yang dia kenal setelah pindah ke Pekanbaru pada 1949 Perempuan kelahiran desa Simurut, Kecamatan Talu, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat Ini kemudian dikenal dengan banyak nama Ini terutama terkait dengan aktivitasnya sebagai penulis Sari Amin antara lain dikenal dengan nama itu Sejati, Sri Bulu, Sri Tanjung, Sri Bunting, Sri Kujud, Gelinggang, Bundokandung, Mandera Bia, Dahria, Kak Sarina, Salaguri, dan Selasi Nama terakhir adalah yang paling terkenal Dia diakui sebagai pujangga perempuan pertama Indonesia dari penulis Sebuah pengelompokan masa berkarya dan gaya Tulisan Pengakuan ini pula tampaknya yang mengingatkan Googledo Odleu untuk mengabadikannya pada 31 Juli 2021 Sepotong puisi karya Sari Amin pada 1940 ini pun rasanya layak untuk kita resapi ulang Soal dirinya disebut sebagai pujangga perempuan pertama Indonesia Sari Amin bertukur rugas saja bahwa perempuan cenderung terlalu peka menerima kritik Padahal saat itu hampir semua pegiat tulisan adalah laki-laki pula Kritik tajamnya soal kualitas berbahasa orang Indonesia pun muncul di antara banyak hal dalam tulisan yang dimuat Harian Kompas Kedisi 29 Maret 1990 Pengarang sekarang kurang memperhatikan bahasa Bahasa Indonesia mereka kacau Anehnya bahasa seperti itu yang disukai pembaca sekarang Sekaligus penerbitnya Ujar Sari Amin